Jangan lupa like, komen, lakwee Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini di hadapan saya ada satu unit Duda Grand dimana bermasalah awal Itu kata si pemilik motor itu Hilang pengapiannya Terus sebelum kita mempunis bahwasannya Itu busi ataupun koel ataupun sedik Ataupun sebul yang bermasalah Kita pastikan dulu mas bro Cara pengecekannya seperti ini Kita pastikan bahwasannya kontak on itu Dalam kondisi on seperti ini Lalu kita coba lihat percikan api busi Yang dari sini Setelah kita pastikan bahwasannya percikan api busi Atau Di kabel sekunder koel ini Tidak membercekan api Lalu kita berlanjut ke CDI nya mas bro Seperti ini Cara pengecekannya seperti ini Di kabel CDI Atau Kabel pengapian dari motor Duda Grand ini Itu warnanya adalah Hitam leres merah Ini adalah Sepul pengapiannya mas bro Sebelum kita lihat Sebelum kita lihat Kabel biru leres putih Ini adalah busernya Ini adalah buser mas bro Yang ini adalah buser Bentar Kabel biru leres kuning ini adalah buser Kabel hijau ini adalah kabel masa mas bro Terus ini kabel hitam leres putih ini adalah kontak Terus hitam leres kuning ini adalah kabel menuju ke koel bro Tapi sebelum kita melihat daripada percikan daripada kabel koel Kita pastikan dulu kabel warna hitam leres merah Itu ada percikannya apa tidak mas bro Bila kabel hitam leres merah itu ada percikannya Lalu kita berlanjut ke kabel warna biru leres kuning Ini adalah sebagai Sepuluh sinyal yang menuju ke DDI ini mas bro Seperti itu hingga memproses pengapiannya itu Akan menuju ke kabel hitam leres kuning Itu menuju ke koelnya mas bro Seperti itu kita cek dulu Kabel hitam leres merah ini Kita cek, kita cari Ini bungkasan dari sepulnya mas bro Ini kabel CDI Bungkasan dari sepul Kita cek dulu mas bro Percikan kabel hitam leres merah Yang bersumber dari sepul Ini ada percikannya mas bro Jadi sepul pengapian pada motor Honda Grand ini Itu tidak ada masalah mas bro Terus kita coba sambung kembali Kita sambung kembali Lalu kita lihat daripada keluarannya mas bro Sebelum kita cek pusher Kita lihat kabel kuning leres hitam Ini yang menuju ke koel Ini kita putus saja Kita putus seperti ini Untuk melihat keluaran daripada Pengapian dari motor kita terdebut mas bro Nah setelah kita lihat Bila ini saat kunci kontak on Bila kabel hitam leres kuning ini Saat kunci kontak on Kita petikan ke bodi rangkam Motor Honda tersebut Bila ini keluar api Maka CDI ini tidak bermasalah mas bro Ataupun pusher ini dalam kondisi masih bagus Masa juga terkoneksi dengan masa bodi Dan kontak ini sudah Sampai ke kontak mas bro Jadi saat kunci kontak on Maka kabel hitam leres putih ini Itu terlepas daripada Kabel masa bro Seperti itu cara kerja daripada kabel Hitam leres putih ini Saat kunci kontak on Maka Kabel hitam leres putih ini Akan terlepas daripada kabel Hijau ini sebagai masanya mas bro Jadi kita lihat Percikan Api yang menuju ke koel ini Kita lihat Terus kalau sudah kita pastikan Bahwa kabel hitam leres kuning ini Ada Percikan apinya Lalu kita sambung kembali mas bro Setelah tersabung seperti itu bro Terus kita lepas Daripada Kabel yang menuju ke koel Itu benar-benar sampai ke Koel apa tidak mas bro Jadi kita lepas dulu ini Letak koel ada di dalam mas bro Seperti itu Lalu kita coba lihat aja dulu Arus yang percik di sekunder koelnya bro Apakah ada Apakah hilang Kalau tidak ada Itu antara koel dan Kabel yang menuju koel mas bro Kita lihat Dan cek Saat kon di kontak kon Nah Ini tidak ada percikannya mas bro Jadi motor Motor ini Pasti tidak akan hidup Karena Arus belum tersalur ke Koel Jadi kita cek dulu kabelnya Oh ini mas bro Lepas mas bro Ini lepas Kabel satu-satunya Yang menuju ke koel Itu lepas Kita coba sambung Ke koelnya mas bro Bentar Bentar Setelah tersambung ke koel Terus kita lihat Percikan dari Sekunder koelnya mas bro Bila di kabel sekunder koel itu Membercikan api Otomatis Permasalahnya Cuma di sini Tidak di koelnya Koel dalam kondisi Masih bagus bro Tapi Bila mana kabel sekunder koel itu Tidak membercikan api Otomatis itu koel yang bermasalah Mas bro Kita coba cek Dan Tes dulu mas bro Saat konti-kontakan Lalu kita Kik selah Nah Percikannya ada mas bro Jadi permasalahnya Hanya cuma di kabel Hitam leres kuning Itu putus di tengah jalan Atau terlepas daripada Koelnya mas bro Jadi permasalahnya Itu hanya Terlepasnya kabel Hitam leres kuning Yang menuju ke koel Mas bro Jadi permasalahan Di monter Bunda Grand Yang hilang pengapian Itu Putusnya kabel Hitam leres kuning Yang menuju ke koel Mas bro Jadi Tak ada masalah di busi Ataupun cabusi Ataupun koel Ataupun cd Ataupun Sepul pengapiannya Mas bro Jadi kita coba hidupkan Setelah kita pastikan Benar-benar Tak ada permasalahan Di komponen Listrikan di motor Runda Grand Tersebut mas bro Terus kita hidupkan Kita dobel lagi Sudah gitu saja mas bro Impor dan Cara pengecekan Pengapian Pada motor Runda Grand Dimana permasalahan Itu hilang pengapian Itu ternyata Bukan di busi Ataupun di cop Ataupun di koel Ataupun di cd Ataupun di Sepul pengapiannya Mas bro Itu hanya ada di kabel Hitam leres kuning Yang menuju ke koel Itu terlepas Itu saja kurang lebih Nya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax